Oke, welcome back to my channel Jadi kita akan belajar mengenai Persiapan Objective Structured Practical Examination Atau USP Block Struktur Tubuh Manusia Nah, dimana Ini praktikum Kalian mengenai struktur Yang pertama ini kita belajar mengenai Anantomi Komparatif Dimana kita akan mengetahui tujuan praktikum ini Untuk perbedaan regio manusia Kodok dan kelinci Ya, sebenarnya secara etik Kita pilih hewan karena Tidak Menimbulkan Penyimpangan Etika Nah, ini intinya Tapi sama dengan manusia Pembagian kalau di kodok itu Regionya ada kepala Terbukus maupun ekstremitas Ini sama kayak di Osaka kemarin Jadi kan ada kasus trauma pada torak Ya, badan itu trungkus Nah, dari kepala maupun di ekstremitas Yang kalau di tutorial kemarin kan trauma abdomen ya Abdomen itu sebenarnya gabungan dari torak dan trungkus Ya, ini morfologi bentuknya harus dihafal ya Kaput itu kepala Eksametus hatgera ya Tungkus badan Ini teknik hafalnya memang kita Dari foto ini Kita print Nanti kita Foto yang tanpa nama ini Kita beri manual ya Seperti yang kakak lakuin ini Jadi dicoret Pakai pen tap Ada light ventral side Sebenarnya ini yang dari dorsal Bagian dorsal Kalau yang ini tadi dari Bagian ventral ya Oke, ini Tahap-tahapnya Jadi ada tahap di seksi itu Kita angkat kulit dulu ya Dengan forcep Gunting sampai standum Dada ya Pubis tulang kemaluan Oke Keanterior Wati ke depan ya Ya, ini belajar bahasanya Jadi kita harus tahu Semua arti-artinya Ya, kalau ke lateral Ini maksudnya menjauhi Sumbu tubuh Ini sumbu tubuh Yang tengah-tengah Sampai ke ekstremitas Ke alat gerak Ya, ini dari Simpsis ya Ke posterior Ke belakang juga Posterior belakang Artinya Kalau yang seksual Dipisahkan ya Sukat bening ini Tendinus intersection Nama lainnya Ya Jadi Itu struktur tendon Jaring ikat Jadi Dia akan Mengikat Membuat kantong-kantong Adalah kantong Ventral Lymphsec Lymph ini Lympho Untuk Alat Kekebalan tubuh ya Jadi ada Di bagian ventral Di depan Sama di bagian lateral Dan juga ada Otonnya Itu rectus abdominis Dan external oblique Yang terlihat dari Foto ini ya Kemudian ada Organnya ini Nah ini Ada jaringan lemak Yang kekuningan Kemudian Ada Dipostisunya Liver ya Dari hati Kemudian ada Dasar mulut Loro mod Nah ini kalau Struktur visera ya Visera ini Ada jantungnya Jantungnya ini Kalau kodok Dia cuma Satu ventricle Tapi sudah Sama-sama Dua atrium Ada pembungkus juga Perikatnya Selaputnya Kemudian ada Livernya ini Dia warna coklat tua ini Ada lobus kanan dan kiri Jadi dia Di bawah dari core ya Dimana core yang di tengah-tengahnya Kemudian di bawah Hepar ini ada Lambung ya Gaster Di bawah gaster ada Sebenarnya kelanjutannya Dari usus Ususnya itu Intestinum Tenue dan crasum Tenue yang dibagi menjadi Doodenum Jejunum dan ileum Kalau crasum ini Usus besar ya Dia akan Terus ke rectum Yang tampak di struktur Ini sebagai pelebaran Dari intestinum crasum Dan ada organ-organ Tambahan Seperti pankreas Dan juga ovarium Yang Samar-samar Di gambar ini Ya kemudian Kalau hewan Yang selanjutnya Menjadi praktikum ini Ada Kelinci ya Orythologus Cuniculus Ini Taksonominya Dia termasuk Kemamalia Hewan pengarat Nah ini Yang tampak Kalau dari foto ini Ada kaput ya Kepala Abdomen Perut Torax juga Dan juga Ekstremitas Sangat gerak ya Nah ini Kalau dari bagian dorsal Dimana Punggungnya Diletakkan Di bawah Jadi Ada Mata Kemudian Hidung Leher Servikal Ligamen Ligamentum Falsiform Ini pengikat Hepar Dimana nanti Dia berdekatan Sama diafragmas Sekat Antara Torax Dan juga Abdomen Lalu ada Omentum Di abdomen Ini lemak Oh iya Di dada tadi Ada pectoralis Tenuis Nama ototnya Torax Kemudian Kemudian Ada nictitrating Membrane Ini selaput Seperti kelopak Mata Oke Kemudian Kalau dari sternum Diangkat kulitnya Ke forcep Ada gunting kulit Dari bagian anus Atas Ini ada Tampak otot External oblique Latissimus dorsi Kemudian Pectoralis mayor Lalu Lapis tipisnya Ini Cutaneous maximus Dari linia alba Linia alba Ini Suatu line Itu artinya Garis Nah Alba Itu bermakna putih Garis putih Yang Melintang Di Membelak Perut Menjadi Kanan Dan kiri Nah Ini Organ yang bisa terlihat Sebenarnya Ada Jantung Paru Liver Lambung Usus Limpa Susplene Nah Ini ciri khasnya Kalau jantung Sudah seperti manusia Dua atrium Dua ventricle Kalau paru Itu Lobus kanan Kiri Sudah Dan kalau abdomen Ada Intestinum Gaster Hepar Intestinum Ada Tenue Kerasum Melebar menjadi Rectum Heparnya Ada Lobus kanan Kiri Ada Warna coklat Tua Ini Ya Ya Terima kasih.